Kita kan janti janti Indonesia ini ada panembahan loruh sebelum kemerdekaan. Satu namanya Cokro Aminoto, gue gurunya Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, semua toko nasional, ada yang jadi PKI, jadi Masumi, jadi BNI, gue kabeh, muridnya Cokro Aminoto. Terus ada panembahan jantinya Saykhona Kholil. Saykhona Kholil, dua murid-murid yang ampuh-ampuh. Nek murid-muridnya Cokro Aminoto mempersiapkan sistem negara. Nek murid-muridnya Saykhona Kholil mempersiapkan kebudayaan dan kemanusiaannya, peradabannya. Pertama, murid-muridnya pertama Kiai Romli, kelak menjadi Kiai Romli di Sangoni Pisang Mas untuk menunjukkan kue gini ardui agomo tenanan, iso sodakok, iso bangun negoro, kue kudu nyambut gai tenang, koyok Pak Dalimin dan cucu-cucunya, anak dan cucunya. Jadi pisang itu lambang dari kemakmuran ekonomi. Kalian, naik soh hudu, telum tahun meneh kue wispada suge karo jino. Mula saiki. Sepuluh tahun meneh kue ngalah ke jino suge mu. Supaya makommu makom sodakok. Jadi ojo pengen suge, pengen sodakok. Unu ya? Kan naik arah sotakok kan apa syarate? Nah iya. Tadi ojo pengen suge pokok kue. Pengen sodakok. Tadi kue naik rumah kita kue. Kue aja ya Allah berilah istri orang. Ya Allah aku ingin menggendong bayi. Syarate penggendong bayi apa? Dwe bujo. Akhirnya kusialah pengen kue sang gendong bayi ngegekai kue bujo. Naik kue njalok. Ya Allah berilah istri. Kue ditakutin meneh kue ngopo. Ya lah. Kue repot suge kue pertanyaannya. Mending kue langsung ya Allah saya merindukan menggendong bayi. Akhirnya kue tiga ibu. Jumlah mucaranya dunai nganggu politik. Anggu siasat ya. Jelas ya. Oke. Lies. Pisang emas. Kemudian. Pongkurek ora cukup mengpanganan. Orang cukup menghata benda. Hata benda itu. Itu bukan yang utama dalam hidup. Yang paling utama adalah ilmu. Kebudayaan dan peradaban. Maka saya khona khulil. Nyangoni dua orang. Muridnya. Sangrinya. Satu. Hasim Asari nomor dua darwis. Ahmad Dahlan. Dikai kitab. Maka akhirnya berdirilah. Nah betul. Ulama dan Muhammad. Ya. Tugasnya adalah. Nyinaoni masyarakat. Ben siap urib. Nyanggu ilmu sing tenang-tenang. Menurut ceritanya. Ya. Ada pewarisan berikutnya. Nanti Pak Muzambil biar yang menceritakan. Saya loncati. Ada yang ketiga. Nanti Pak Muzambil. Saya loncat ke yang keempat. Ada dua orang Cina. Sing cinta Indonesia. Dan percaya kepada ulama-ulama. Datang kebangkalan. Berguru kepada. Saya khona. Khona. Ya. Terus pokoknya. Saya kena-kena kena ngomong. Kweiki cocoknya. Dagang. Sing urusannya karumbaku. Kamu lorokwi. Akhirnya. Neng baku. Ini kudum baku meduro. Makanya jiwa cemene. Jisangsu. Ayah dibaca. Tembakau meduro. Nah dibaca. Yang di belakangnya. Orang semuanya kwek. Komor kira kwek. Maksudnya. Meripatmu. Waisaraya sama jawa cilik kwek. Waduh. Ini tak wajan lagi. Rokok ini memakai tembakau berkualitas tinggi. Dengan tembakau meduro. Yang manis baunya. Dan tembakau Amerika. Yang harum. Dicampur. Dengan jengkeh. Terpilih. Yang rajangannya. Halus. Dan saus khusus. Yang sama. Dari generasi ke generasi. Supaya sejarah cita rasa tinggi. Tetap terjaga. Ini syarat. Ini syarat. Terpilih lagi rohmanda 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 rohmanda. Mengeluh setengah mati. Mergoku dumelu. Begitu dia harus jadi warga negara. Syaratnya. Susah dia penuhi. Dia harus milih. Golkar. Apa BDI. Apa B3. Dia bingung. Lo kenapa bingung kok. Haya bingung saya. Saya mau ikut Golkar potong jalan. Jadi busuran. Mau ikut BDIP potong buit. Jadi duitnya di. Saya udah disarupian. Kalau zaman rohmanda. Mau ikut B3. Potong bantol. Konsumat. Dia lagi gremuk. Apa tak nganggu kromoinggil. Kromoinggilnya gini. Jadi anggel. Jadi tak baliknya. Bismillah tadi. Bismillah. Supaya tak timnya. Ditunjukkan kepada. Saya anak holil. Gambarnya di. Rokok Bismillah. Itu ada orang tua. Pakai teken. Itu maksudnya. Saya anak. Holil. Saya mulai sesuatu gue. Itu. Jadi. Panembahan. Panembahan kita. Itu mempersiapkan. Seluruh sisi. Seluruh segi. Dari Indonesia ini. Ada negarawan. Ada politisi. Ada intelektual. Ada budayawan. Dan ulama. Pengusaha. Sampai tingkat. Rokok. Dan konsumsi. Nah. Itu jenisnya. Menek. Belimbing. Jadi. Untuk itu. Mari kita tunggu bagaimana Allah sedang menyiapkan apa namanya. Rahasia-rahasia yang akan satu persatu dibuka oleh Allah pada hari ini dan hari-hari atau bulan dan tahun-tahun berikutnya. Nah Pak Musamil akan membayar hutang saya yang tadi mengenai adab pewarisan saya. Corona kolil. Bisang emas. Kitab. Nah kemudian yang. Yang. Yang rokok. Bismillah. Sama. Sampsu. Tapi saya selalu. Saya ingin. 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 ya jirini kiai muhammadiyah karo-kiai oh kan nomor satu rokokan karo-rarokohan Pak Muzamil akan menceritakan mengenai yang sifatnya merangkum pak urusan negara yang kacau urusan kebidayaan yang penuh pelunturan-pelunturan dan selesai Pak Muzamil silahkan bercerita mengenai kewarisan berikutnya dari sehono-hono Bapak dan ibu semua tadi sudah disampaikan sewanaholil bangkalan itu ya salah seorang terkasih Allah subhanahu ta'ala yang punya murid terus dikasih sanggur macam-macam ada satu yang oleh beliau tidak ceritakan karena mungkin beliau nggak enak kalau menceritakan sendiri maka saya yang menceritakan jadi kalau ke romli dikasih pisang dikasih pas hari dikasih kitab kiamat dahlan dikasih kitab ada lagi seorang mode beliau yang namanya bah Nur Zahid itu dikasih cincin oleh seorang hal diri paham cincin kan ya cincin itu untuk mempersatukan untuk mempertemukan untuk mempersaudarakan karena ini ada yang membidangi ekonomi membidangi Cokro Aminoto politik ada membidangi pengetahuan kebudayaan NU dan Muhammad Muhammadiyah ini kan nggak boleh jalan sendiri-sendiri dan nggak boleh benarnya sendiri-sendiri sendiri ini harus menjadi sebuah orkestra seperti ke ikan jeng ini ini berbeda-beda tapi menjadi sebuah orkestra nah itu harus ada yang bisa mempertemukan satu sama lain maka ada muridnya yang oleh sudah diberi apa cin 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 bah Nur Zahid namanya nah bah Nur Zahid itu Bapak dan Ibu kalau tahu siapa beliau beliau itu membahnya beliau membahnya membahnya Cak Nur paham jadi kalau Kehasim Asari itu membahnya Gus Dur gitu ya bah Nur Zahid itu membahnya membahnya Cak Nur maka sampean ini tugas beliau sekarang karena yang dikasih cincin bah Nur Zahid membahnya Mbahnya GHJMH Indul Najib maka sekarang Indonesia tugas beliau untuk mempersatukan Insya Allah gitu ya maka Alhamdulillah Alhamdulillah beliau betul-betul mewarisi bah Nur Zahid beliau tidak bisa mempersatukan berbagai agama ya kan mbak-mbak beliau tidak pernah mengkafirkan bukan orang gitu ya orang Hindu orang Buddha bukan orang kafir menurut beliau gitu ya orang Kristen orang masyarakat bukan orang kafir ojo-ojo jangankan hanya perbedaan antara sesama Islam orang Hindu itu orang yang sedang mencari jalan kata beliau dan urung ketemu ketemunya Tuhannya baru itu orang Buddha yang ketemunya itu kan gitu maka beliau sering menganalogikan ada agama cengkir ada agama belulu ada agama degang ada agama kelapa itu proses jadi bukan untuk di kafirkan tapi masih dalam proses ini bah Nur Zahid karena bah Nur Zahid itu dibawain cincin maka beliau ini tidak kita tidak membeda-bedakan ini Enpu ini Muhammadiyah tapi ini ditempatkan pada tempatnya masing-masing Muhammadiyah itu perlu sangat perlu kehadirannya gitu ya karena tanpa Muhammadiyah Indonesia kurang Indonesia ya kan gak kurang ya gak ada Muhammadiyahnya itu kan begitu gak ada NU juga ya kurang berarti Indonesia tanpa NU rapa enak gak gitu ya gak ada Wahabinya juga gak enak juga ya maka juga gak apa-apa ada Wahabi dan besok akan berkunjung ke Indonesia itu Raja Arab Saudi ya ya gak apa-apa kan begitu ya yang penting itu bisa ditempatkan pada tempatnya masing-masing itu harus ada gasnya ya harus ada remnya gas penting rem penting rating penting dan semua itu penting yang penting itu harus ada yang bisa meramu merangkai semua itu dalam suatu tujuan bersah bersama dan itu cincin dan itu yang dilakukan oleh beliau maka beliau ini siapa yang tidak bisa dengan beliau ini tiap malam dengan orang kecil begini tapi suatu waktu orang penggede-penggede itu juga minta pendapat beliau bagaimana Kapolri pertamanya melarang aksi 212 di mana? di Jalan Raya bukan di Munas di Jalan Raya terus Gus Mus bilang itu bit'ah besar terus diserang oleh teman-teman sampai Gus Mus di kata-kata Ndian Anu padahal itu kata-kata Gus Mus baru koma Gus Mus itu bilang bit'ah besar dikira itu padahal bit'ah itu kan ada 5 kan belum dijelaskan ini bit'ah yang mana Gus? pasti akan begitu bukan langsung reaksi Gus Mus itu iya Gus Mus baru bilang itu bit'ah tapi kata Gus Mus bukan itu kemarin malam saya sama Gus Mus di kebumin kamu maunya ngewangi saya tapi bukan itu maksud saya kata Gus Mus tapi gak apa-apa maksudnya Gus Mus itu mau mengembalikan karena Gus Mus itu kemarin malam klarifikasi itu tutup itu karbu itu titik tutup koma kata Gus Mus kan saya bilang koma enggak kamu maunya ngewangi saya tapi bukan karbong saya nulis aku kok kok kamu yang kok kamu yang kok kamu yang apa bilang gimana Gus maksudnya 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 itu karena selama ini kan orang-orang itu selalu mengatakan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu maulitan dibit'ahkan kan dia haul dibit'ahkan dan lain-lain pokoknya yang gak dilakukan Rasulullah disebut bit'ah nah sholat di jalan raya itu kan bit'ah kata Gus Mus kenapa wong jaman Rasulullah jalan raya nya belum aja kok nah itu maksudnya Gus Mus ingin mengembalikan apa yang selama ini jadi pendapat mereka kepada mereka sendiri itu maunya tapi ya sudah itu ya tapi beliau beliau akrab dengan Gus Mus beliau juga akrab dengan Amin Rais gitu ya beliau juga akrab dengan 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 macam-macam gitu ya semua semua sektor dan ini yang yang kita perlukan sekarang gitu ya bahwa Indonesia itu semua ada Islam itu mulai Islam yang sangat keras keras agak keras rojok lunak lunak sangat lunak itu ada di Indonesia ini gak apa-apa ini sesuai dengan konteknya masing-masing gitu ya karena lunak itu penting pak tapi yang penting lemes terus gitu ya lemes penting pada saatnya gudu gudu lemes keras juga penting pada saatnya harus keras kata beliau ini yang penting empan pak empan papan apa-apa itu keras pada tempatnya luna pada tempatnya apanya yang harus keras apanya yang harus luna kan begitu nah inilah beliau itu bah nurzahid itu oleh sayfona bangkalan dikasih apa cincin dan ini yang kita perlukan hari ini kita sekarang kalau berbeda terus mesti musuhan kan itu ya kan begitu orang itu boleh berbeda itu boleh yang penting gak usah musuhan karena kalau kita itu setiap berbeda terus mungsuhan terus berapa musuh kita itu orang saya sama istri saya saja selalu gak pernah sama kok nah kalau saya setiap berbeda dengan istri itu mungsuhan luas saya terus harus tidur dimana saya kan gitu jadinya pada saya itu banyak gak pernah sama dengan istri saya maka kalau setiap berbeda harus mungsuhan terus ya gak bisa hidup saya itu punya anak empat gak sama terus karena gak sama mu musuhan terus gimana hidup ini itu baru rumah tangga apalagi dalam kontek besar Indo Indonesia itulah cincin dan mudah-mudahan insyaallah nusantara dengan cincin beliau mudah-mudahan nanti bisa bersatu amin gini teman-teman sekalian Indonesia ini ada pemerintah ada rakyat ada parpol ada ulama ada ormas ada segala macam itu saya lihat selama ini selalu telat memahami apa saja yang ada di dalam lingkaran cincin itu selalu ngelihatnya dari sisinya saja tidak tidak menghadap ke satu arah hidup itu pasti terjadi perbedaan jadi misalnya saya kiki jadi misalnya saya kiki sehingga 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 kan gitu kan nah itu itu sebenarnya dari wilayah mana apa yang meledak siapa yang meledakan kenapa meledak kenapa kemarin meledaknya apa ada hubungannya sama akan datangnya Raja Arab Raja Arab mau datang ini ada hubungannya sama investasi Cina ataukah hubungannya sama mempertahankan haram main untuk tetap dikelola oleh Arab Saudi dan minta dukungan Indonesia ataukah karena khawatir Indonesia terlalu dekat dengan Iran macam-macam jadi sekarang itu di dalam cincin ini ini ada tawot lebah-lebah terus ada monster terus ada buaya terus ada naga ya terus ada agak di luar-luar dikit ada beruan sama apa jenis ini dia beru wolf apa wolf serigala ada jadi dunia ini ini ada serigala tapi ini sekarang sedang agak keluar dari cincin sehingga freepot akan dipindah ke mulut naga siapakah naga siapakah serigala siapakah beruan siapakah buaya siapakah monster dan siapakah lebah ini seharusnya dipahami oleh polri dipahami oleh bin dipahami oleh pemerintah pusat di istana dan mereka belum lengkap pengetahuannya mengenai ini semua sehingga tidak pernah menghitung kalau sampean pernah mendengar ada bom di tamrin terus itu yang dituduh pasti bahrum na'em itu itu baharu na'em ini bapaknya kan mungkin saya ada di belakang situ barangkali karena orang solos itu baru jadi polri itu juga tidak bener-bener mengetahui semuanya nah saya ini kan temannya semua aku membenci sopo-sopo wkb anak wkb sepanjang Allah masih memberi jalan untuk bikin orkestra bersama-sama termasuk naga naga juga bisa bisa dikandani kalaupun tidak bisa kita tetap nyandani karena itu kewajiban hidup nah saya minta juga Pak Sema di wilayah ini kalaupun ada perbedaan-perbedaan tetap dijaga silaturahminya dijaga apa namanya orkestranya setiap kampung setiap pecamatan kalau bisa ada koalisi atau ada majelis diantara orang-orang tua yang saling mempersatukan satu sama lain bansur karo kokam karo satgas pdip karo polres karo polsek karo koramil segala macam kudu tetap ono silaturahmi terus-menerus karena bagaimanapun kita diamati Allah menjadi khalifah di tanah nusantara yang kita sebut tanah air langsung dikutuk langsung dikutuk langsung dikutuk maka saya tidak pernah ada disitu meskipun nama saya dipakai untuk Facebook kira-kira kira-kira ini berlaku kira-kira nasional sampai lokal sampai keluarga anak-anak saya ini yang nanti akan menjadi cincin besar anak-anak maian akan menjadi cincin besar anda yang akan punya kematangan kedewasaan untuk mempersatukan mereka untuk tondomono julumatono kargo sepomonggo sore yang yang dikutuk 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 dikutuk